Nah ini dia nih game yang bikin gue gak bisa move on Ceritanya bagus banget dan ini adalah Until Then So let's go Di game ini menceritakan lo sebagai Mark ya Anak sekolahan ya yang punya cerita Anak-anak sekolahan lah lagi nyari jati diri lah Terus juga dengan masa lalunya Terus juga dengan percintaannya dan pertemanannya Menurut gue yang bikin bagus game ini adalah Lo main tuh kayak roller coaster disini Kenapa? Nanti awal-awal lo perkenalan kayak Oh ya gitu datar tuh Terus nanti naik jadi ceria Oh pertemanan kayak begini si Mark dan kawan-kawannya Terus nanti turun ada masalah keluarga lah Atau ada masalah dari Marknya Terus nanti naik lagi eh ketemulah dengan seseorang Ada percintaan segala macem Terus untuk gameplay ya ini game interaktif story Jadi kalian cuma jalan terus interaksi dengan item Atau ngobrol sama orang doang Tapi dengan ada gameplay mini game-minigames itu Jadi kalian gak bakal cepet bosen lah Jadi misalkan nih ya kalian lagi ada momen Dimana yang menurut kalian agak bosen Tapi ketika dikasih mini game jadi asik lagi Jadi ya gak monoton memilih-memilih doang gitu Terus untuk visual ini pixelnya Duh ya Allah bagus banget sumpah Ini game screenshotable semua Hampir setiap momen itu bisa kalian jadikan wallpaper Se cakep itu Dan hebatnya walaupun ini pixel Penyampaian emosi dari setiap karakter Itu pun dapet ya dari facial expressionnya Ketika close up Itu dapet semua guys Terus untuk musik Waduh ini mendukung banget ya Ketika kalian lagi ada momen-momen sedih Momen-momen bahagia Pokoknya penggunaan back sound disini sangat bagus Dan berasa hidup sih dunianya ya Overall menurut gue game ini deserve 8x10 Dan game ini tersedia di PC dan PS5 Terima kasih telah menonton